Assalamualaikum teman-teman bertemu lagi mari kita perbaiki tipe LG dengan kerusakan ini saya coba nyalakan dulu ya ini ini LED indikator enggak hidup sama sekali ini ini LG dengan tipe 32 LK 311 Oke lanjut kita mau bongkar dulu ya nanti yang kita cek dulu ini PSU nya karena tadi mati total ya ini PSU nya teman-teman Oke teman-teman pertama-tama kita ini colokkan dulu ya dan kita ukur tegangan ini 300 volt yang menuju helco besar ya itu ada 270 volt perhatikan teman-teman ini cara mengeceknya seperti ini ya kita kasih R ini kita ukur tegangan 12 volt juga ada atau tidak ya ya 12,2 ini hadir dan kita ukur 24 volt juga ya ini 24 volt ini juga normal kita ukur 3,3 atau 3,5 tegangannya tertera ada tulisannya 3,5 ini ya ini ada semua ini ini bisa dipastikan ini PSU ini normal ya teman-teman karena main boot ini membutuhkan supply 12 dan 3,5 power on untuk mengangkat backlight inverter 24 volt begitu teman-teman oke teman-teman untuk menentukan PSU yang rusak atau main boot yang rusak oke lanjut ke pengetesan main boot kalau begitu ya teman-teman oke teman karena tadi PSU ini normal kita harus perbaiki main bootnya dulu ini ya ini kita ukur-ukur ini sudah saya nyalakan ini 35 3,5 volt ini ada yang 12 volt dari keluar dari PSU ini 0 kalau ini main boot belum kerja ini kita ukur tegangan ini 3,3 ini input ini harus ada terus kita ukur ini tegangan 3,5 harus ada ini input dan output ini juga harus ada ini masalahnya nanti akan kelihatan nah ini harusnya ini 3,3 ini ada ini teman-teman ini kadang IC ini rusak dan elko ini juga bisa oke coba kita atur nanti kita modip aja nanti kalau bisa ya ini saya mau modip seperti ini teman-teman tonton terus videonya ya ini saya kasih air seperti ini air 10 ohm atau 1 ohm juga bisa kita jumper seperti ini perhatikan teman-teman kita jumper dari ini 3,5 volt kita kasih air seperti ini ya dan kita perhatikan sebelum saya modip seperti itu ini led indikator ini mati total tidak hidup sama sekali sekarang perhatikan ini saya mau nyalakan dulu ya Nah itu perhatikan indikator sudah merah ya kita coba ukur lagi tegangannya ya teman-teman teman-teman perhatikan ini ini 3,5 juga oke kita setat apakah bisa hidup oke ini sudah nyala hijau ini 12 volt ini hidup ya perhatikan teman-teman multitester saya teman-teman ini 24 volt ini 24 volt ini kita ukur ya perhatikan nah ini otomatis ini TV sudah menyala ini teman-teman ini indikatornya perhatikan ya sudah nyala biru ya yang nanti kita rapikan teman-teman Hai ini tadi kerusakannya ini kerusakannya ini tegangan 3,3 ini hanya 1,5 tadi terukur dan ini hal-hasil setelah pemodipan seperti ini ya kita pasang ini bautnya terapikan ini PSU nya normal teman-teman seperti ini teman-teman setelah saya jemper tadi ya dengan R1 Ohm teman-teman maksud saya tadi 1 Ohm bukan 10 Ohm ya ini ya kalau enggak ya langsung di jemper aja pakai kabel juga bisa ini ini saya langsung kan tadi ini seperti ini ya teman-teman ini saya solder langsung ini perhatikan seperti ini teman-teman cara memperbaiki TPLG kerusakan tadi mati total dan PSU ini normal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol abone ol